Intro Intro Derian Intro 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 Halo selamat sore, selamat datang kembali di Derian's Decoy 89 Yes, hari ini kita kembali lagi, kita akan membahas Produk Saki Kari yang premium Yang jenisnya color Jadi ini fungsinya yang pasti untuk membuat warna ikan koi kita Semakin indah, semakin terang, semakin keluar warnanya Nah, kita akan membahas lengkap di konten ini Semuanya terkait dengan Saki Kari color ini Check this out baby Oke, kita membahas Sebenernya, sekali lagi gue jelasin Gue udah pernah berapa bulan lalu ngebahas soal Saki Kari color Tuh, bisa di klik ya Di pojok atas Itu ada konten yang pernah gue bahas Linknya Tapi, ada tapi nya Karena gue sekarang menggunakan produk Saki Kari ini Dibantu dengan informasi detail mengenai Saki Kari Gue akan menjelaskannya secara detail ke lu Segala macam terkait produk ini Nah, sekarang yang pasti begini Harga dulu deh Harga sama dengan Saki Kari Growth ya Color ini kalau di toko-toko Itu sekitar 400 ribu sampai 450 ribu Kalau lu beli online nya sekitar 380 ribu sampai 500 ribu Ya, maklum ya Di online kan jualnya macam-macam Lapaknya, macam-macam juga harganya Namanya juga bisnis Permainan Tapi, kalau lu mau nanya-nanya ini Dan mau beli langsung juga bisa tuh Coba klik deh di gambar ini Itu ada akun Instagramnya Hikari Indonesia Ya, yang tergabung juga dengan Saki Kari Jangan lupa Hikari dan Saki Kari adalah produk yang sama Maksud gue dari perusahaan yang sama Tapi Saki Kari ini adalah produk premiumnya Jadi di atas Hikari nya Nah, itu dia tuh Ada Instagramnya dan juga ada nomor teleponnya Dan lu juga bisa beli di Macam-macam penjual pakan ikan koi yang terpercaya di Indonesia Salah satunya ada Tosin Koi, ada Winkoi, dan banyak lagi Dan kalau lu mau tau nih Yang kandungannya si Saki Kari Color ini berapa sih? Yang penting adalah ada Krut proteinnya 40% Dan krut fatnya lemaknya 6% Keterangan lainnya bisa lihat di bawah gue Dan pasti mau tau dong Yang kegunaannya ini untuk apa Yang pasti satu Tadi udah gue sebutin Saki Kari Color Itu berguna banget buat Memperindah warna ikan koi lo Jadi misalnya warna ikan kohaku lo jenisnya merah putih Merahnya masih agak orange Masih bisa ketolong Dan masih bisa diangkat warnanya Dan dibikin lebih solid dengan Saki Kari Color Walaupun jangan lupa Warna sama dengan bentuk bodi kan koi Yang sekitar 60% memang itu tergantung dari DNA Atau bloodline Atau memang genetikanya 40% nya baru dari Kualitas air kolam Maupun pakan Jadi pakan ini Enggak serta-merta bisa merubah itu Tapi sangat membantu Yang kedua Saki Kari Color Itu banyak yang bilang Berdebat nih ya Antara mitos sama Cerita-cerita Entah jelas atau enggak Banyak yang bilang bahwa Kalau gunain Saki Kari Color Bagusnya di siang hari Banyak yang bilang di blogspot-blogspot Atau di komunitas Katanya Karena mengandung spirulina Kalau dikasih ke siang hari jangan Karena kalau kena matahari Spirulinanya jadi menguap Sedangkan Kalau lo nanya gue Menurut gue itu mitos Kenapa? Dibungkusnya disebutin kok Bahwa lo bisa memberikan pakan ini Sebaiknya Dua sampai empat kali Perharinya Berarti Saki Kari Sebagai pabrikannya Udah menyatakan Lo menggunakan produk Saki Kari Color ini Dua sampai empat kali itu aman Berarti pagi, siang, sore, malam Aman lah Jadi Saki Kari tidak ada tuh bilang bahwa Ini produknya akan menguap Bila dikasih ke siang hari Jadi buat gue itu mitos Karena gue percaya begini Kayak lo beli kendaraan bermotor deh Andai kata lo misalnya beli mobil Mobilnya lo ruba-ruba nih Kaki-kakinya Bannya dan lain-lainnya Untuk fashion Gaya-gayaan Sah-sah aja untuk otomotif Tapi Kalau ngomong untuk standar Enak di jalan Hey Pabrikannya udah bikin yang bener begitu Kalau lo ruba-ruba Tidak sesuai speknya Pasti gak bener loh Sama dengan Saki Kari Perumpamaan tadi Saki Kari udah bilang Bahwa penggunaan Takan Color ini Boleh kok digunakan Dua sampai empat kali Daily Perhari Jadi Lo mengasih pagi, siang, sore, malam Buat gue sih sama-sama aja Yang kedua Kalau yang ini informasi penting Beberapa penghobi koi bilang Kalau lo mau menggunakan Saki Kari Color Lo gak bisa juga Lo baru ngasih sehari Seminggu lagi kemudian Lalu lo bilang Kok warnanya gak muncul Muncul, siang Kok warnanya gak tambah terang, siang Ada yang bilang Bahkan katanya lo ini Dari yang gue baca Dari peneliti Lipi Menyatakan bahwa Kalau lo mau merasakan signifikan Saki Kari Color ini Berguna bagi ikan koi lo Warnanya semakin terang Berikan ini Selama 20 hari berturut-turut Gue sepakat dengan itu Karena gak mungkin Kita kasih sekali aja Atau dua kali, tiga kali Warnanya langsung terang Kalau gue Kalau mau nanya gue Gue menggunakan Saki Kari Color itu Selang-seling Gue memberikannya dalam seminggu Cuma lima kali Atau alias lima hari maksud gue Perharinya ada yang dua kali Ada yang sekali Sisanya gue kasih growth Atau Balance Atau yang lain-lainnya Jadi kata gue sih Gunain aja Sebaik mungkin Dengan catatan Kalau lo rasa Warna ikan koi lo sudah mulai terang Hentikan penggunaan Pakan Saki Kari Color Karena menurut gue pribadi nih Kalau warnanya udah terang Udah jadi Lo ngerasa udah bagus nih Udah muncul Lupus lagi Pakai pakan color Yang ada nanti Warna ikan koi lo Bukan yang menjadi terang Malah menjadi pecah Nah bagi penghobi koi Kalau warna udah pecah Katanya gak bisa kembali lagi Jadi Arif dan bijaksana lah Dalam menggunakan pakan Saki Hikari Color Nah Kelebihan Saki Hikari Color Sebenernya sama Dengan jenis Saki Hikari lainnya Yang growth Yang balance Beda di kandungan aja Pada setiap tipenya Kayak Saki Hikari Color Tentunya Vitamin A Maupun spirulina Itu jauh lebih banyak Daripada tipe yang lain Karena dia memang Mengutamakan untuk keindahan Dan menciptakan Warna kulit ikan koi lo Menjadi lebih indah Gitu Nah Gue harus ulangin nih Bahwa Saki Hikari Sekali lagi gue ulang-ulang Ini adalah satu-satunya Pakan ikan koi Atau pakan ikan Yang pernah Dilibatkan oleh NASA Amerika Dibawa ke luar angkasa Digunakan pakannya Untuk ikan-ikan Yang Dijadikan Bahan penelitian Maupun riset NASA di luar angkasa Jadi kalo lo gak pilih Saki Hikari Gue bingung Kenapa? Emang produknya bagus Digunakan NASA Organisasi sebesar itu Kenapa kita gak ikutan juga? Ini namanya ikut-ikutan yang berfaedah Bukan kata orang Yang kedua Kenapa gue harus milih Saki Hikari Color? Sebenernya Saki Hikari Itu mempunyai lagi produk Di atasnya Saki Hikari Color Yaitu Saki Hikari Deep Red Maupun Deep White Deep Red Udah tau dong Namanya Deep Red Berarti Itu penggunaannya Bener-bener sangat Menguntungkan bagi ikan-ikan lu Yang emang ada warna merahnya Tapi gue gak bahas dulu di konten ini Akan gue bahas di konten yang lainnya Tapi intinya Saki Hikari Deep Red itu digunakan Bagi penghobi koi Yang emang koi nya disiapkan Untuk pertunjukan ikan koi Atau koi show Ini aja gak cukup? Cukup Tapi kalo lo mau lebih frontal lagi Kaget gue Mau lebih frontal lagi Lo gunakan Deep Red itu Tapi kalo lo mau pelan-pelan dan sabar Lo manage Dan juga sambil lo rawat ikannya dengan airnya Parameter dijaga Buat gue Saki Hikari Color sih udah cukup ya Penggunaannya harus wise aja deh Lo tau cara pemberiannya Jangan kebanyakan Perhari berapa kali Dan kalo ketika warna udah muncul ya Di stop dulu Nanti pecah Gitu Ayo dong Bantu subscribe Sekarang ya Oke Nah Untuk informasi aja Saki Hikari juga menyediakan Pakan Sinking Dan untuk tambahan informasi aja Kalo lo nanya Yang Saki Hikari ini sebagai produk premiumnya Hikari Ada ga sih yang Wet Germ Kok yang gue bahas cuman color Balance sama Growth Oke Saki Hikari memang ga ada yang tipenya Wet Germ Yang mengandung sayur-sayuran Sehat untuk ikan koy kita tuh Kayak manusia juga perlu sayur-sayuran Tapi kalo lo mau beli yang Wet Germ Lo harus beli merek yang Hikari Bukan Saki Hikari Kalo Hikari Satu perusahaan dengan Saki Hikari itu menyediakan tipe Wet Germ Jadi itu pilihannya buat lo dan sebagai tambahan informasi aja Biar lengkap ya Jangan lupa Saki Hikari Ini Penting banget buat pertumbuhan ikan koy lo yang premium Mau itu ikan koy lokal maupun import Kalo lo invest pakannya di pakan Saki Hikari Dengan tipe Saki Hikari Gua yakin ikan lo akan tumbuh besar Dan yang paling penting sehat Ga besar doang tapi ga sehat Dan terakhir Ingat Saki Hikari kelebihannya ada di Hikari germnya Alias bakteri baiknya Setiap gramnya Saki Hikari Itu mengandung 7 juta bakteri baik Yang ditidurkan Tapi ketika kita kasih ke koy kita Dan dia cerna Alias dimakan Bakteri baik tersebut Akan Bukan hidup kembali Akan aktif Beraktifitas dalam perutikan koy kita Membuat mereka sehat Semoga bermanfaat Jangan lupa Lockdown Tetap di rumah Tahan Tahan dulu keluar Salam Nisiki Goy Cheers baby Assalamualaikum Dadah Terima kasih Terima kasih Bye